Penumpang kereta ringan pertama di Indonesia ini mencapai lebih dari 3 juta penumpang. Saat hari kerja jumlah penumpang rata-rata 6.500 per hari, sementara akhir pekan melonjak hingga 12.000. Jumlah penumpang per hari mencapai 8.500 orang. Peningkatan seiring penambahan jumlah perjalanan, dari 62 menjadi 78 perjalanan per hari, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 20.25. Selain jeda waktu antar kereta juga dipersingkat jadi 18 menit. Untuk waktu tempuh dari bandara SMB2 menuju Jakabaring kini hanya 47 menit. Pengelola juga terus berupaya mempertahankan performa ketepatan waktu yang saat ini mencapai 99,5 persen untuk kereta datang maupun berangkat. Jadi on time performance kita untuk sampai dengan bulan Oktober itu 99,5 persen untuk kereta datang maupun kereta berangkat. Target kita adalah 100 persen harus tepat waktu. Yang kedua adalah headway. Posisi saat ini headway kita 18 menit. Meski tren kenaikan penumpang terjadi di akhir pekan, pemerintah berupaya merubah pola masyarakat gunakan LRT sebagai transportasi harian. Antara lain lewat integrasi dengan moda transportasi lain seperti menggalakan ISN untuk naik LRT. Hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan rata-rata jumlah penumpang mencapai 8.900 orang per hari.